Seorang penarik ojek ditemukan meninggal di depan pos 1 PT. Pertamina, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kejamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan pada Kamis siang. Menurut Kapolsek Bintan Utara, Kompol Suidnyo, penarik ojek ini diketahui bernama Iswandi. Korban ditemukan oleh rekannya sesama pengojek di tempat mereka biasa mangkal. Awalnya korban dikira tertidur, namun saat berusaha dibangunkan korban tak bergeming hingga membuat rekannya panik dan membawa korban ke rumah sakit. Sebelum ditemukan meninggal, korban diketahui sempat mengeluh demam dan sakit tenggorokan. Untuk sebelum kejadian tersebut, yang bersangkutan meninggalkan rumah pada malam hari, di mana sebelumnya yang bersangkutan meminum obat anti tenggorokan, radang tenggorokan. Saat ini jenazah sudah dikebumikan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Tanjung Uban. Dari hasil visum yang dilakukan, pihak puskesmas mentigi tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Mohamad, GoTV News, Melaporkat.